tradisi keilmuan islam itu kalau ngarang kitab misalkan ngarang kitab namanya ini takrib takrib ini dikarang oleh Syekh Abi Suja nah sudah dikarang Syekh Abi Suja namanya semen kecil kitabnya tipis isinya doang disebutnya matan kemudian dijelaskan lagi oleh muridnya berikutnya lagi generasi berikutnya dijelaskan di perinci namanya syarah berarti menafsirkan atau mensyarah menjelaskan lebih terperinci namanya syarah kitabnya jadi tebal segini syarah kemudian dijelaskan lagi namanya khasyah jadi tradisi keilmuan islam itu mesti merujuk yang awalnya nanti dari kitab takrib ini ada kebutuhan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis bikin lagi nama kitabnya itu kitab ya miftahul-akhyah kifayatul-akhyah 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 Ada kesinambungan Gak langsung ujuk-ujuk Gak ada karya tulis aja Langsung Seperti Al-Quran Dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Namanya Hadis Kemudian Al-Quran Dengan Dalil dari Kanjeng Nabi Menjelaskan Al-Quran Namanya Tafsir Balik lagi Bismillahirrahmanirrahim Faslun Fisirkati Membahas Tentang Hukum-hukum syirka Syirka itu Dalam bahasa Arab Artinya Ikhtilat Maksudnya Bercampur Menurut istilah Tetapnya hak Atas satu Benda Satu Barang Dari Dari dua orang Dari dua orang Atau lebih Jadi Syirka itu Kepemilikan Berdua Atau lebih Punya mobil Punya mobil Mobilnya Diwariskan Dari orang tua Anaknya dua Berarti itu Milik bersama Syirka Namanya Punya uang Atau punya Rumah Rumahnya Dibeli Dengan dua orang Ditempatin bersama Namanya Syirka Kalau usaha Satunya Punya uang 50 juta Satunya 50 juta Modal Berarti 100 juta Namanya Syirka Jadi perusahaan itu milik siapa Milik berdua Atau Satunya 60 juta Satunya 40 juta Syirka Satunya 70 juta Satunya 30 juta Syirka Atau Kalau ada Bertiga 30 40 30 Sama Syirka Namanya Barang Jadi Syirka itu Adalah Barang Barang Melikikan Barang Barang Wali syirkati Dan bagi syirka Khomsu Syaro Itu Ada lima syaratnya Antakuna Ala Nahdi Yang Pertama Harus Ada Atas Atas uangnya Itu Atau Akad Minat Doron Yumi Wad Dan Niri Dari Dirham Dan Dinar Dirham Dan Dinar Itu Adalah Jenis Mata Uang Yang Berlaku Pada Zaman Itu Lah Kalau Kita Sekarang Rupiah Jadi Kerjasamanya Antara Dengan Menggunakan Uang Mata Uang Rupiah Atau Campuran Yang Penting Uang Yang Digunakan Itu Berlaku Di Negeri Itu Kalau Kita Kerjasamanya Di Indonesia Ya Pakai Rupiah Tapi Kalau Kita Bikin Perusahaannya Di Arab Ya Pakai Raya Kita Punya Perusahaannya Di Amerika Berarti Pakai Dollar Punya Perusahaannya Di Jepang Pakai Yen Yen Datang Ke Jawa Yen Ono Dute Yen Jadi Yang Berlaku Di Negeri Harus Dan Tidak Sah Itu Sirkah Itu Dengan Mas Perhiasan Dan Sabaik Sabaik Itu Mas Batangan Kalau Tiberin Tiberin Itu Biji Emas Disini Ada Jadi Yang Penting Keduanya Itu Sama Kalau Benda Berarti Diuangkan Dulu Jadi Uangnya Dikumpulkan Kalau Dalam Bahasa Konteks Sekarang Berarti Apa Namanya Saham Ini Yang Pengusaha Pengusaha Biasanya Saham Terus Wahai Dan Keduanya Harus Sepakat Dalam Jenis Dan Macamnya Tidak Sah Tidak Sah Syirkah Dengan Emas Dan Dan Dirham Satunya Emas Satunya Uang Harus Dua-duanya Uang Wahai Wahai Yaktito Dan Yang Ketiga Harus Sama Keduanya Mencampur Hartanya Dua-duanya Dan 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 Harus Berizin Setiap Salah Satu Dari Keduanya Diswah Kepada Temannya Itu Fittasorufi Dalam Bertasorufnya Mentasorufkan Hartanya Jadi Kalau Sudah Kalau Sudah Sepakat Berarti Si A Boleh Membelanjakan Apa Harta Perusahaan Ini Si B Juga Boleh Menggunakan Perusahaan Yang Penting Ada Cetetan Maksudnya Izin Itu Yang Penting Ketahuan Wa An Yakun Ar Ribhu Dan Harus Ada Wa An Yakuna Dan Harus Ada Ar Ribhu Keuntungan Wal Khusranu Dan Kerugian Ala Qadil Malayli Sesuai Dengan Harta Keduanya Jadi Untung Dan Rugi Ditanggung Bersama Sesuai Dengan Dia Ngasih Berapa Ketika Itu Kalau Dia Hartanya 70% Satunya 30% Keuntungannya Sama Kerugiannya Juga Sama Kalau Untung 70% Dari Keuntungan Biar Sama Kemudian Kemudian Yang Yang Keberapa 95% Bersambungan 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 Kerjasama Kerjasama Atau Syirka Ini Kapan Saja Dia Mau Wa Mata Mata Dan Kapan Dia Meninggal Ahad Salah Satunya Itu Batolat Maka Batalah Kerjasamanya Ini Sudah Masuk Bab Ngomongin Tentang Muammalah Kita Sejak Berapa Kali Pertemuan Ini Jadi Maksudnya Praktek Praktek Ekonomi Di Dunia Sebelum Datangnya Islam Itu Sudah Ada Praktek Praktek Budaya Sebelum Datangnya Islam Itu Juga Sudah Ada Nilai Nilai Moral Atau Akhlak Sebelum Datang Islam Itu Sudah Ada Kemudian Datanglah Agama Islam Tidak Menghapus Nilai Yang Ada Tidak Menghapus Praktek Perekonomian Yang Ada Tetapi Yang Terjadi Adalah Kanjeng Nabi Muhammad Diutus Untuk Menyempurnakan Menyempurnakan Makanya Bahasanya Inama Buistu Liutam Nima Makar Rimal Akhlak Katakanya Nabi Sesungguhnya Saya Diutus Untuk Menyempurnakan Akhlak Kalau Menyempurnakan Akhlak Sebelumnya Sudah Ada Sudah Ada Cuman Mungkin Ada Yang Melenceng Ada Yang Tidak Sesuai Disempurnakan Kemudian Akhlak Sebelum Datang Kanjeng Nabi Itu Orang Mekah Biasa Tawaf Tawaf Itu Ngitarin Ka'bah Tapi Tawafnya Itu Tidak Pakai Baju Telanjah Tawafnya Sebagai Simbol Kesucian Datanglah Islam Kemudian Tawafnya Dirubah Harus Pakai Baju Untuk Melambangkan Kesucian Pakai Warna Putih Jadi Bajunya Tak Usah Dijahit Itu Islam Begitu Tidak Merusak Tidak Menghilangkan Tawaf Ya Kan Jadi Nilai-nilai Itu Sudah Datang Islam Ke Indonesia Disini Sudah Ada Nilai-nilai Bukan Berarti Orang Orang Itu Semuanya Rusak Enggak Sudah Ada Nilai Kita Punya Nilai Gotong Rayong Dari Dulu Kita Sukanya Gotong Rayong Kita Punya Acara Kalau Ada Orang Kematian Tetangga Yang Pada Datang Tapi Tetangga Yang Datang Itu Ya Main Gableh Di Tempat Kematian Ya Kemudian Disuguhin Arak Mabok Di Tempat Kematian Dulu Begitu Datanglah Islam Apa Taiziyah Dalam bahasa Dulu Bukan Taiziyah Datang Tetangga Itu Tempat Duka Jangan Hilangkan Digantilah Gableh Ku Ngajiasin Ya Ku Tahlil Macak Pulgu Ya Jadilah Tahlin Ya Kan Gak usah Main Gableh Gak usah Minum Minuman Suguhkan Menulain Suguhkan Nau Ngerana Budu Jadi Gitu Suguhkan Lah Seneng Jadi Ini Juga Berlaku Kehal Yang Mu'amalah Ya Mu'amalah Itu Berarti Apa Ya Hubungannya Antara Manusia Dengan Manusia Lagi Itu Mu'amalah Menurut Hukum Asal Ya Al Aslu Fil Asya Ibaha Hukum Asal Segala Sesuatu Itu Adalah Boleh Boleh Semuanya Sampai Ada Dalil Yang Mengharamkannya Hatta Yadullah Tahrini Jadi Semuanya Boleh Di dunia Ini Semuanya Boleh Sampai Ada Yang Mengharamkannya Ada Dalil Yang Mengharamkannya Termasuk Kerjasama Dalam Usaha Yaitu Syirkah Jadi Boleh Makanya Disebutkan Disininya Di bawahnya Mana Serta Itu Wasyirkatu Akdun Ja'izun Minat Torofaini Syirkah Itu Adalah Akad Yang Dibolehkan Dari Kedua Belah Pihak Sampai Salah Satunya Mengatakan Putus Sesuai Dengan Kapan Maunya Jadi Boleh Syirkah Ternyata Islam Itu Sangat Kaya Kaya Mark Kari Kaya Pembahasan Semuanya Dibahas Nah